Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Sehat semuanya? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Kita dikasih kesempatan waliah Allah Dikasih sehat Kalau sehat enak tidak? Sehat Hari ini pahmur akan menghabiskan kalian terlebih dahulu ya Di abisan pahmur sendiri Ainaya Albani Anidia Berinda Damara Masuk semuanya ya? Siapa yang tidak masuk? Habi Banyak yang masuk Bagi yang belum masuk atau belum bisa masuk Yang lagi sakit Kita doakan Mudah-mudahan segera sem Biar sehat bisa berangkat kembali Seperti semu Hari ini Kita akan Bersemangat dengan ujah Biar nanti belajarnya Press Oke Bisa tetap semangat Kita tetap semangat Oke Tetap semangat Oke Luar biasa Terima kasih Untuk selanjutnya Kita akan mempelajari Namun sebelum pelajaran dimulai Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa terlebih dahulu Pak Guru akan menunjuk Ketua kelasnya Untuk memimpin doa Lalu teman-teman Kita membaca doa Terlebih dahulu Kita berdoa Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah membaca dulu Mudah-mudahan Nanti digampankan Dalam belajar Berdoa terlebih dahulu Alhamdulillah Dikasih ilmu yang bermanfaat Alhamdulillah Barok Alhamdulillah Kita akan melanjutkan pelajaran Kemarin Kemarin kita sudah mempelajari Tentang Menyambut usia balik Nah usia balik Kenapa Balik itu bagaimana Kenapa kita harus menyambut Nah nanti akan dijelaskan oleh Pak Guru Boleh karena itu Perhatikan Pak Guru Nah Menyambut usia balik Tujuan kita Mempelajari ini Tujuannya apa saja Tujuannya Menyambutkan tanda-tanda usia balik Atau kedivasan Menurut ilmu pikir dengan benar Kita akan mempelajari Tentang Tanda-tandanya Pak , balik Yang kedua Menyebutkan tanda-tanda usia balik Atau kedivasan Menurut ilmu biologi Dengan benar Nah usianya ini berapa Nanti akan dijelaskan Pak Guru Yang selanjutnya Membuat paparan mengenai Tanda-tanda usia balik Dalam pandangan ilmu pikir Dan ilmu biologi dengan benar Selanjutnya Membiasakan sikap bersyukur Saat beribadah Dan bertanggung jawab Dan Kita pelajari lagi Nah selanjutnya Anak-anak semuanya Pak Guru akan Menyaksi pertanyaan Pertanyaannya adalah Apakah Di antara kalian Ada yang sudah tahu Namanya balik Nah Nanti Pak Guru akan menjelaskan Yang namanya itu Balik Terus Apakah kalian sudah tahu Tanda-tandanya orang yang sudah balik Belum Sudah Terus 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 usia berapa Ketika orang itu Mengalami pubertas Atau balik Terus Kalau sudah balik Ngapain Terus Buat apa Nanti Nanti Pak Guru akan menjelaskan Kalian harus semangat Tanda-tandanya orang yang sudah balik Tanda-tanda balik Balik dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur Akhir Akhir bah Ada pun tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan Itu berbeda Seseorang yang telah memasuki usia balik Dikenakan kewajiban agama Atau disebut dengan usia Tanda-tanda balik Balik itu sendiri adalah Cukup umur Umurnya sudah cukup Balik Dan ada tanda-tandanya Tanda-tandanya apa saja Nah nanti ada Tanda-tanda balik menurut ilmu fikir Satu Mimpi basah atau istilah untuk anak laki-laki Mimpi basah Nah ini Yang namanya mimpi basah Maksudnya Pak Guru adalah Istilah Yaitu keluar Nah ini Jadi nanti kalau anak-anak Ini yang laki-laki Kalau mau tidur Tiba-tiba celananya basah Kok Baunya tak seperti Bau Pencing atau Ompak Itu berarti Anak-anak mengalami Mimpi basah Atau keluar sepil Marah Itu berarti Kalian Tandanya sudah Balik Terus tanda-tandanya berapa Hei Atau Menstruasi Ini Berlaku untuk Anak perempuan Kalau anak perempuan Sudah cukup umur Terus mengalami Hei Atau menstruasi Keluar darah Dari kemaluannya Ini Ini ilmu Kalian Semuanya harus Tahu Kalau nanti Anak perempuan Kok Keluar darah Dari kemaluannya Nggak usah takut Nggak usah kuat Itu Dinamakan Darah Hei Darah Hei Itu darah apa Darah kotor Yang keluar Itu Alamnya Jadi kalian Kalau sudah Umurnya Sudah mencukupi Terus keluar darah Dari kemaluannya Itu dinamakan Darah Hei Kalau Nanti Ada laki-laki Yang keluar Darah Dari kemaluannya Itu Harus Datang Keluar sakit Kenapa Itu namanya Sakit Bukan darah Kotor Tapi darah Sakit Diperiksa Kok Ini rumah Sakit Kalau selanjutnya Berusia 15 tahun Berusia 15 tahun Itu Dipastikan Kalian Sudah Mengalami Pubertas Atau Sudah Kalau usianya Sudah 15 tahun Pasti Itu Sudah Terima kasih Ini menurut Para Olah Dan Biasanya Anak Perempuan Itu Kadang-kadang Umur 9 tahun Itu Sudah Ada Yang 10 tahun Ada 11 tahun Ada 12 tahun Ada Kalau Cowok Mengalami Balik Itu Biasanya Biasanya Dari Umur 12 tahun Oke Sudah Paham Semuanya Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Gimana Akbunnya Tenang Tidak 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 Oke Pak Guru akan melanjutkan Oke ya Pak Guru akan melanjutkan Penjelasan Tidak Tanda-tanda balik Menurut ilmu Biologi Menurut ilmu Biologi Tanda-tandanya balik Itu apa saja Untuk Laki-laki Tanda-tandanya balik Perhatikan Di sana Suara Terdengar Semakin Berat Suaranya Tunggung 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 laki-laki maupun perempuan, kalau sudah balik, akan tubuh bulu-bulu jadi keteknya juga tubuh, tapi pinggul dan dadanya akan mengalami besar, pinggulnya, itu ke sini akan mengalami tumbuhnya dadanya, dadanya akan tutup ayah darahnya itu sudah balik, tapi kalian kalau mengalami seperti itu, tidak usah tidak usah kan, terus perempuan mengalami mensuasi setelah memasuki usia balik, kalau sudah balik, maka ada konsekuensinya apa itu? satu, sholat fardu jadi kalian kalau sudah balik, maka kalian memperkenai kewajiban yaitu sholat fardu selanjutnya, menuntut awrot lalu yang selanjutnya adalah yaitu kewajiban kita adalah menuntut ilmu selanjutnya, mending alhamdulillah selesai, setia nah, anak-anak semuanya nanti kalian akan pak dulu yaitu sebuah kelompok ini akan selain itu menjadi pak kelompok yaitu kelompoknya sohabat 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 nah, nanti kalian akan bekerja seperti ini nah, pak dulu bagikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, sekarang pak dulu akan melanjutkan yaitu memberikan tugas kepada kalian tugasnya apa? tugasnya nanti kita akan membuat main map atau gambar diri nanti kalian akan dikasih kertas alamak dulu ada kertas asturo atau plano dan kertas pilih abi nanti disini juga ada usirnya nah, nanti kalian akan berkreasi akan dikasih contoh oleh pak dulu ya, contohnya kalian akan juga semacam ini nanti kalian pilih mana yang kalian suka seserah misalkan berbeda dengan yang ini boleh saja nanti nanti adalah bukti ya ini bukti ya bukti ya bukti ya bukti ya bukti ya tempe ini bukti ya bukti ya ini ini link ini linknya ya oke akan pak guru gue bergerikan ke kelompok kelompok oke sekarang pak guru akan membagikan kelompok 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 di tempat kelompok ya disitu tugasnya adalah yaitu menyebutkan tanda-tandanya balik menurut bikin dan menurut biologi nanti dibuat karya sebagus mungkin nah nanti kita kita tembalkan ke situ ditulis misalkan balik nah nanti kita 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 silik tembalkan oke boleh dikerjakan waktunya 10 menurut siap balik saya lagi oke anak-anak pelajaran sudah kita pelajari semua sudah dijelaskan 4 dulu kalian juga juga meledakan berat-beratnya oleh karena itu pelajaran pada kesempatan hari ini kita simpulkan bersama kesimpulannya adalah untuk menyambut usia balik kita harus mengetahui tanda-tandanya balik tanda-tandanya balik apa saja ini biasa 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 tanda-tandanya balik sekarang kewajibannya ketika sudah balik tanda-tandanya ketika kita sudah tahu tanda-tandanya dan wajibannya kalian harus melaksanakannya paham nah nanti kalian bisa bisa kalian belum balik bisa melihat atau bertanya kepada orang-orang sekitar kita bisa teman kita bisa orang tua kita bisa saudara-saudara kita ditanya tanda-tandanya seperti apa oke kita sudah menyimpulkan waktu akan merefleksikan kegiatan bacaan ini bagaimana perasaan kalian kita belajar pada hari ini hari ini kita mempelajari menyambut bersiap balik besok kita akan mempelajari hidrohnya Nabi Muhammad besok kalian bisa mempelajari hidrohnya Nabi Muhammad dari Pak Guru apabila ada salahnya Pak Guru menghormat yang sebesar-besarnya akhirnya sekarang bila ikau tebal hidra wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 nah anak-anak semuanya sebelum Pak Guru pergi kita ketawa terlebih dulu barang-barang wabarakatuh di luar tiga wabarakatuh 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 wabarakatuh